Di kampung kita sendiri, penghargaan terhadap ilustrator itu masih kurang ya. Masih kurang, kayak bener-bener kita harus melawan setan-setan dunia gitu rasanya. Agak kurang ya, kurang apa tuh, kayak kurang menghargai aja kalau menurut aku yang kayak gitu-gitu. Nah, diapresiasi. Iya. Halo semua selamat jam segini, hari ini kami mau ngebahas... Penta Black. Tapi punya aku emang gak seberapa nih anak-anak udah ketawain. Hari ini kita kedatangan Bang Dika dengan Bang Yoga. Mereka ini yang paling sering memakai pen tablet buat ngebantu pekerjaannya. Buat yang udah kenal Bang Yoga, kita gak perlu kenalan lagi, kita kenalan sama Bang Dika. Kau tau saya gak? Lupa. Saya siapa ya? Adik. Eh, bentar dulu, tapi sebelum keperkenalan kita lihat dulu karya-karya Bang Dika, oke? Ayo Bang Dika, perkangan diri. Apa, nama saya? Siapa nama saya? Eh, nama aku, nama aku Dika, emdikapratamamputra, Instagramnya dikakanan. Dia rasanya menjualan coba. Aduh, bukan orang kiri. Kita, kan segala sesuatu yang baik itu dimulai dari kanan. Iya. Jadi, udah mulai suka gambar dan menekuni dunia ilustrasi dari kecil sampai sekarang. Alhamdulillah ada macem-macem lah udah proyek kayak ilustrasi ini tuh, ada komik juga sering bikin komik. Oh, sabar dulu Bang Dika. Sabar dulu Bang Dika. Apa tuh? Kita belum nanya panjang-panjang sampai ke sana loh. Oh, iya juga. Kita baru nanya sebatas nama, jawab aja sebatas nama. Kok seperti di Hakimi ya? Oke, bentar. Ini aku mau ceritain ini nih, buat yang belum tahu, ini namanya pen tablet. Ada banyak macem sih, ada Wacom, ada Huion. Sebagai orang susah, aku makainya Huion. Aku pengen tahu Bang Dika sama Bang Yoga ini pakainya merek apa. Misalnya kalau dilihat-lihat, punya merekannya lebih jauh lebih mahal. Ini saya juga orang susah masalahnya. Ini apa, kalau dibilang ini yang merek yang dibawah Wacom, juga dibawah Huion juga sebenarnya. Kalau misalnya lihat varian yang ukuran segini, misalnya yang sama-sama berapa sih ini, 8-10 inci gini. Ini XP-Pen. Oke. Oh, XP-Pen dibawah Huion? XP-Pen dibawah Huion. Sawa juga itu. Betul. Ini berapa inci itu nih? Berapa sih ini, nggak tahu juga, nggak ngitung. 8 lah, 8, 9 inci itulah. 4 inci bro. Hanya 4 inci. Jadi sebenarnya kita selain ngerjain foto, video, kami-kami disini juga senang menggambar, gambar-gambar digital itu biasanya kami kerjain pakai ini. Kalau Dika, gimana? Dari kecil udah sering gambar, jadi dulu awalnya, pokoknya umur-umur 2-3 tahun nih kan. Hah? Sering cerai, dulu tuh suka banget nyoret-nyoret. Tapi umur 2-3 tahun kan lebih. Nyoret-nyoret tembok vandalisme juga dulu. Umur 2-3 tahun udah vandalisme. Kejar satpol, berarti kita pakai kompeng lari dia. Jadi abis itu and then ketemulah sama Naruto. Oke. Ketemulah sama Naruto, bukan diajarin jurus ninja tapi diajarin gambar dari situ. Untuk yang belum tahu, Bang Dika ini fokus digital artnya menggambar anime. Manga style. Anime. Dia ini penyembah anime, animisme gitu. Iya, bisa-bisa. Bisa-bisa. Nyembah api. Yoga ini lebih ke... Lebih, sebenarnya lebih... Flyer. Bebas lah gitu lah. Cuman flyer, tadi tuh coba-coba ngetes inilah beras-beras baru. Jadi kalau untuk kerjaan, sebenarnya lebih ke flyer, Bang, kalau aku. Oke. Nah, cuman kalau misalkan untuk menggambar, apa ya, kayak menghasilkan karya di gambar ya. Kalau aku enggak lah, enggak begitu lah. Ini untuk teman-teman yang baru mulai gambar, boleh sih pakai ini. Ini enggak mahal sebenarnya. Ini kalau di Aliexpress dulu aku ngambil 200 ribu. Nungguin sebulan, sampai sini. Ini Bang Dika sampelnya tadi apa aja yang udah dikerjain? Kan komik nih, ada di mana komiknya? Komik ada di Webtoon. Ada Webtoon. Abis itu lagi ngerti juga ada lomba Webtoon. Oke, Bang Diks. Jadi kalau misalkan dapat proyekan nih dari kayak misalnya bahasa ya tadi ya. Kantor bahasa ya, Bang Diks. Nah itu mereka nentukan karakternya atau Bang Diks? Nyaran. Yang nyaranin, gitu. Mereka yang biasanya kan buku cerita anak-anak. Jadi kita ngikutin ceritanya gitu. Jadi misalnya ceritanya misalnya si Tuti lagi ke pasar ya. Gambar si Tuti lagi ke pasar. Enggak, maksud Bang Yuga itu kan Tuti itu karakternya seperti apa? Ada karakternya itu lebih kayak inem-inem kah? Atau briefnya seperti apa? Kayaknya enggak deh. Cuma di bilang tertutup aja gitu. Jadi udah di sketch dulu nih, iya kan? Enggak, kalau yang antar bahasa enggak. Tapi ini sampelnya ada nanti ya? Ada, ada, ada. Kok bawa laptop? Bawa. Ini juga lah, ini juga enggak. Bisa enggak kasih tau ini gambarnya menggunakan software apa gitu? Softwarenya pakai Paint Tool Sai. Nama softwarenya Paint Tool Sai. Paint Tool Sai. Paint Tool Sai. Ini, ini, ini. Oh, Paint Tool Sai gitu. Paint Tool Sai. Oh iya. SAI ya, bukan S-A-I. Oh iya. Bukan S-H-Y juga ya. S-H-A-I. Paint Tool Sai gitu. Bukan ya? Bukan, pentol. Gini lah deh, kan kau sudah gambar di webtoon. Proses untuk masuk jadi ilustrator di webtoon itu seperti apa? Terus, atau bebas? Atau webtoon punya kriteria tersendiri? Atau sudah ada karya? Apa ya, gimana ya bilangnya? Kan belum, belum ofisial. Webtoon itu mungkin kayak indesend ya? Eh, website apa tuh yang lama itu? DeviantArt. Ah, DeviantArt. DeviantArt. Bukan sih, lebih kayak... Maka kita orang lama DeviantArt. Jadi kan di webtoon itu ada namanya kayak webtoon canvas. Jadi di canvas itu kasarannya kayak database-nya webtoon. Jadi yang masuk komisi itu banyak, nggak cuma satu. Jadi maksudnya banyak nih. Dan itu nggak dibayar mereka. Oh gini kan maksudnya kalau di Shutterstock itu kita mau daftar kan harus masukin 3-5 foto yang mereka bakal kurasi nih. Detail segala macem, fokus atau tidak. Mereka approve baru kita jadi kontributernya kan. Yes, yes, yes. Yes, I'm not okay. Nah di webtoon ini bebas. Berarti kayak DeviantArt. Pernah tau DeviantArt nggak? Tau, tau, tau. Tau kan, DeviantArt kan kita kan bebas nih masukin. Dia bebas masuk tapi cuma jadi gini, jadi kita nggak ada hubungan apa-apa. Maksudnya gimana ya, nggak ada hubungan apa-apa sama pihak webtoon. Kasarannya jadi kayak udah jadi... User aja gitu ya. User aja gitu. Dan di webtoon canvas itu, kita tuh gimana ya bilang ya. Ketika orang webtoon itu pengen butuh webtoon baru, mereka lari aja ke webtoon canvas. Oh gitu, jadi mereka nyari artis-artisnya dari webtoon canvas itu. Iya, rata-rata tapi juga jarang juga sih biasanya. Emang kayak one of a kind juga jatuhnya kalau mereka nyari webtoon canvas itu. Biasanya tuh mereka yang naik jadi official itu rata-rata dari menang lomba-lombanya webtoon. Terus pernah join, Yoga pernah di Fiverr nggak ya? Nggak. Nggak pernah. Di tempat lain yang bisa menghasilkan buat ilustratornya di mana ya? Fiverr bisa, freelancer bisa. Cuman nggak pernah dapet, itu aja. Susah dapet ya. Kalau ada yang mau tengok Fiverr, tengok Fiverr saya. Tapi memang Fiverr memang bener-bener orang jual harga semurah-murahnya sih di situ ya. Sampai dapet level tertentu. Mau gambar apa aja gitu, cuman 5 dolar? Mau gambar apa aja? Nggak maksudnya ada sih levelnya, sampe orang naruh ratusan juga banyak gitu. Cuman kan memang level awalnya tuh diangkas gitu. Kalau Yoga ngedrop gambar di mana? Jadi di Instagramnya... Yoga Fazio Enggak, di Instagramnya masing-masing yang order ya? Yang order. Yoga kalau orderan dari mana nggak? Hmm? Yoga kalau orderan dari mana? Dapat orderan. Lebih banyak ke klub sih. Klub terus... Ya karena kayak klub atau cafe-kafe gitu sih yang lebih banyak menggunakan flyer. Kalau order cek Instagram di ke kanan. Di ke kanan? Iya. Kenapa di ke kanan? Kenapa kanan? Ya karena segala sesuatu yang baik itu dimulai dari kanan. Enggak sih sebenernya. Dulu pas SMK itu jadi ada pengen rencana sama temen-temen tuh pengen bikin production house. Abis itu mereka bilang gini, ah gak mungkin lah ini sampe terus-terusan gitu. Abis itu aku bilang kan pribadi, yaudahlah aku bawa nama ini sampe mati gitu. Oh ya waktu itu berarti nama kau di kan gini ya? Enggak tapi bener struggle-nya anak-anak desain tuh kayak begitu. Jadi apalagi kita di kampung nih ya walaupun sekarang udah ada internet yang bisa jadi lahan penjualan kita. Tapi kan di kampung kita sendiri penghargaan terhadap ilustrator tuh masih kurang ya. Masih kurang kayak kemarin beberapa bulan yang lalu lah ada orderan satu desain. Lama sekali barusan dibayar udah mau dibayar pun negonya waduh. Alhamdulillahimna syaitan rojim lah pokoknya itu. Bener-bener kita harus melawan syaitan-syaitan dunia gitu rasanya. Agak kurang ya, kurang apa tuh? Kayak kurang menghargai aja kalau menurut aku yang kayak gitu-gitu tuh. Nah diapresiasi. Iya sih kemarin kan abang pernah ini juga nih ngadain workshop nih abang sama Gary jadi narasumber buat ilustrator yang ada di Capri lah waktu itu akhirnya di Bintan Villa tuh. Sama sih struggle-nya gitu juga ada yang nawar sampai cuma 30 ribu, 40 ribu. Nah jeleknya gini bang kayak misalkan yang tadinya bisa ngebuat logo lewat-lewat dari Photoshop kayak misalkan ya dikit-dikit lah ngebuat vektor ya kan dari logo-logo vektor gitu ya kan. Dia bisa terus kasih ke si kliennya ya kan kalau misalkan orang dengan harga segitu dianya terima ya kan. Betul nggak sih? Betul nggak sih berada? Maksud aku tuh kayak gitu loh. Ya makanya struggle-nya kemarin anak-anak itu ya begitu cuman kalau dilihat dari jumlahnya yang lumayan banyak pesertanya ya mereka sebenarnya mereka sendiri yang nggak menghargai diri sendiri sih. Mereka bersaing dengan kawannya, kawannya taruh berapa ratus ribu dia taruh di bawahnya nanti temennya taruh lagi di bawahnya. Yang salah sih memang kitanya sih sebenarnya. Iya. Kitanya sendiri nggak bisa menghargai diri sendiri. Betul. Tapi aduh susah sih. Iya makanya maksudnya kita ngerjain satu hari logo udah habis kopi habis nasi segala macem. Masih ada yang approve 30 ribu kemarin tuh kesel juga kita dengernya kan. Betul-betul. Sebuah logo. Kalau Dika bikin logo apa aja Kak? Logo Himpunan Kampus paling itu-itu aja. Ya Allah kan apa angkatan pertama kan jadi banyak logo ini lah logo itu. Cuman emang rata-rata logonya ya simpel gitu aja. Garis set, garis set, coret-coret gitu kan. Berarti. Karena mungkin nih yang tua nggak ikutan turun. Karena tuh... Ikutan turun sih. Cuman mereka dia bilangnya gini. Bikinlah logo. Logo jangan kasih logo yang kuno gitu. Oh ya udah gitu. Kita dikatiin tren yang sekarang. Logo simpel gitu. Jadi kita balik ke si Dika. apa nih Dik kalau misalkan dengan gambar komik ini nih ya eh misalkan jalan-jalan lain lah untuk mendapatkan hasil ya dirimu mau buat apa dari komik ini mau dibuat apa gitu selain selain harusnya selain menunggu ini kan kalau misalnya Dika nggak mengerjakan karya yang bener-bener yang menghasilkan sendiri masih menunggu request karena iya tadi kan sempat di balik layar kan sempat ngobrol-ngobrol juga dikit-dikit sama Dika pas lagi nunggu Bang Hendro jadi aku tanyain itu kalau bikin komik berapa lama gitu katanya cukup lama Bang karena Dika ini emang kemarin di studio berapa lama-lama kaya ngerjain komik yang bukan yang bukan yang untuk stery ya kan di sekarang udah mulai start ngerjain komik yang buat di webtoon itu kan lumayan lama setahunan oh itu gini kan tadi bilang nih apa makin kesini makin cepet gitu jadi kembali lagi pakai ini gitu pakai storyboard ini Oh jadi ya apa namanya storyboard ini jadi patokan jadi kalau dulu gara-gara gak pakai storyboard jadi dia tuh apa aku stuck di satu panel aja nih udah stuck nih waduh nih panelnya harus bagus nih pokoknya nih akhirnya ke panel kedua capek panel kedua teler jadi dulu apa sampai gambar apa ya gambar bangunan bangunan runtuh sedetail-detailnya itu sampai seminggu arsirannya seminggu pasti jadi betul-betul di gambar nih bangunannya jadi pertama gambar bangunan utuh habis itu diapus-hapus dibikin runtuhannya ketek-ketek-ketek-ketek-ketek and then diwarnain habis itu ada orang lari ada mobil-mobil rusak ada naga di belakang dah itu semput juga ada gambarnya itu ya ada ada gambarnya terus gini kita nih Tanjung Binang lah kota kecil lah ada gak sih yang bener-bener production house ngerjain komik bareng gitu kan kalau ngerjain komik satu buku ini sendiri sendirian jenuh ya maksudnya komik kayak pernah deh cuman yang itulah yang kemarin sama mister muklis itu itu tiga hari itu lebih ke Dika ngegambar dia menyampaikan cerita maksudnya apa cuman yang dikasih yang dikasih itu cuman storyline aja jadi ada beberapa dialog yang emang ya gitu jadi jadi berapa tiga belas lembar atau empat belas lembar ya bukan Dika sendiri jadi Dika punya tim atau punya perkumpulan dengan kawan-kawan yuk kita bikin komik ini temanya nih Death Note misalnya kok bagian panel satu eh satu halaman kok bagian halaman dua halaman tiga halaman empat nggak bisa kalau kayak gitu nggak bisa style-nya berubah nanti tapi kayak Naruto itu bagiannya di kalau apa setahu aku ya Bang dia pasti ada di di inking di sketsa inking toning sama editor ya itu aja jadi pertama sketsa storyboard kan jadi maksudnya Eichiro Oda tuh ngegambar sendiri satu buku dia pasti ada asisten yang asistennya itu yang biasanya inking kayak misalnya ngitemin apa gitu apa yang dia dia jadi jadi dasarnya itu dia dia pasti dia yang bikin jadi tetap dia yang skets gitu setau kayaknya sih gitu soalnya apa style itu dia nggak nggak bisa ditiru orang pasti ada misnya gitu dan dan mereka ada asisten itu kayak ya paling asisten buat inking kan mereka nih bikin sketsa kasar habis itu di inking pakai drawing pen di inking set gitu habis itu kan ada yang ada yang rambutnya hitam ada yang mereka pakai screen tone ada bagian pasang screen tone juga gitu tapi misalnya kita lihat kerjanya Walt Disney itu kan satu gedung itu dengan gambar yang sama ya itu gambar yang sama kan nggak mungkin ngakама kalo itu sih kayaknya asisten asistennya mencoba belajar untuk kayak harus tahu karakter dare yang udah zip dice yang udah dipublish yang udah dipập sidia dari aja على salas sadness tuh ibarat nya adonan udah kasih táulah gitu kalau kasih tahu ketang kalau yang ini tepungnya satu kilo gitu ya Makanya kayak misalnya Eichiro ada harus ngegambar sendiri, gemang juga deh Satu buku apalagi tagihannya sebanyak itu kan Iya Apalagi nih gak? Kita tanya apa gak? Kita mau menanyakan kenapa dia punya pilihan stylenya tuh seperti Jepang-Jepang apa, Jepang apa Yakuja atau Chinese Town Indonesia kan dulu punya karakter gambar nih Iya kayak si Buntah dari Gua Hantu, Petruk, yang hantu-hantu itu kan Yang buku 3000-an itu, buku horor, buku azab Oh itu buku azab, itu buku neraka, itu kan ada Itu kan, maksudnya Indonesia kan punya identitas komiknya sendiri lah Kenapa Bang Dix lebih memilih anime-anime gini gitu, yang Jepang sekali Semua itu kembali ke Kurama sih sebenernya Ke Kurama Ke Kurama naruto ya Kasian Kurama Kurama mati Oh jadi dia sebenernya lebih mengidam-idamkan Maksudnya komik Jepang Korea itu mirip gitu Perbedaan utamanya sih sebenernya kalo komik Korea itu Dia tuh lebih apa ya, cewek cowoknya lebih ganteng sebenernya Gitu ya? Nah kalo webtoon itu kan dia korea tuh, kalo Korea kan manhua, kalo Jepang manga Jadi manhua itu rata-rata cowok dan ceweknya itu lebih rupawan gitu Mirip gitu garis cowoknya kadang susah di identifikasi juga nih cowok apa cewek sebenernya Agak mirip gitu lah Cuman pokoknya itu bilangnya tuh akan diincar cowok dan ceweknya seganteng mungkin, ceweknya secantik mungkin Kalo aku pribadi ngeliatnya sih gitu Jadi mungkin ada sih beberapa ya maksudnya kan karena juga namanya artis juga pasti mereka juga mau out of the box gitu kan Yang mungkin ada juga beberapa webtoon Korea yang karena mungkin kan jenrenya juga beda gitu kan Dan kebanyakan di Korea juga yang naik itu webtoonnya itu bukan ya sama seperti trendingnya drama gitu kan Jadi mereka lebih drama kayak apa sih the true beauty yang kayak gitu Jadi mereka tuh, dan itu cewek cowoknya itu ya gitu gitu, lebih rupawan gitu Emang ada beberapa yang gak segitu kayak God of High School DLSBG lah Style-nya tuh apa ya kalo bahasa manga itu shonen banget gitu Jadi lebih kayak Naruto, lebih kayak One Piece kan itu kan Lucu karakternya, matanya besar segala macem gitu Terus kenapa gitu Kenapa gak milih karakter yang Indonesia banget gitu Ada apa dengan karakter komik Indonesia gitu Kenapa ya? Aku gak bisa gambar realis Bang Maksudnya gak terlalu bisa gambar realis Jadi kalo liat karakter komik Indonesia dia kan larinya ke Marvel sama DC Aku kurang tau nih pasar-pasar komik ini kayak mana nih Bang sebenarnya Sebenarnya aku kurang tau Nah kalo misalkan kita udah ngebuat komik nih gitu kan Pasarnya tuh gimana berada? Pasar apa ini? Pasar penjualannya Pasar penjualannya Maksudnya Bang Yogan kan setiap ini kan kita tentu endingnya pengen ada finansial yang kita dapat Cuma sekedar hobi Sampai kapan gitu hobi terus ya kan Jadi kalo misalnya udah masukin ke webtoon ya Tadi kan Udah masuk ke webtoon apakah langsung di gas sama orang-orang sana apa gimana nih? Ini pertanyaan orang yang berkeluarga ya Perlu beli susu Iya-iya-iya Aduh memang kayaknya pikirannya kayaknya kebawa deh Bang Susah emang Jadi gimana tuh Brady? Susah ngomong sama orang tua nih Iya-iya Jadi kalo menurut aku pribadi sih gimana ya bilangnya Kalo mau bikin webtoon sekarang di canvas itu udah kayak seperti merindukan bulan nyata-nya Nah berarti pertanyaannya, kan sekarang banyak komik satir, kayak komik-komik yang cuman sedikit aja, gambarnya pun juga ya kita lihat bukan bogus-bogus, mereka nggak menampilkan detail itu Menampilkan sindiran yang sampai sekarang justru Instagram mereka, YouTube mereka itu lebih banyak dilihat orang karena isu yang diangkat itu kan bagus-bagus, isu yang diangkat sindiran sama negara dan segala macem Kenapa nggak mencoba bikin yang sesimpel itu, benefitnya tetap dapet gitu dari iklan yang masuk segala macem Kemarin aku juga ada ngelihat sih Bang di Instagram, Instagramnya kalau nggak salah sih, mungkin ya itu buatannya si vokalisnya naif tuh David Bayu, mungkin ya Cuman pernah lihat kayak komik itu, kayak obrolan-obrolan gitu gambar-gambarnya Iya, sketsa-sketsa pendek kan Itu kan ada sekali nge-upload di Instagram itu ada 10 ini ya, 10 apa namanya? 10 slide image kan 10 slide image Ada main di situ kan? Ada main di situ-situ Nggak perlu banyak Apa dari situ kita bikin kayak informasi-informasi dibuat kayak komik gitu ya, kayaknya bagus nggak gitu ya Kayaknya lebih ringan itu daripada ngegambar komik yang harus sedetail ini, tapi ini misalnya preferensi sih Cuman pertanyaannya kenapa nggak nyari yang seperti itu gitu, simpel, tiga, empat panel Kalo menurut aku pribadi nggak simpel Bang, soalnya empat panel Isu yang diangkat ya Empat panel itu kita harus sudah bisa dapet awal, klimax, ending Awal, isi, klimax, ending Kalo kita ngeliat komik fab tab itu kan kadang cuma satu panel empat Nah iya maksudnya itu lah, komik strip itu, jadi aslinya empat panel Atas sini, 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 sini gitu Nah yang jadi apa ya gimana bilang ya Ide nya tuh susah habis itu juga terkadang bisa miss gitu Misalnya empat panel ini bisa garing gitu Kalo aku liat, maksudnya nggak setiap mereka ngepost empat biji ini Bagus semua, maksudnya pasti ada, ih cringe gitu, pasti ada juga gitu ya Ya cuman maksud abang tuh rasanya lebih mudah gitu Iya Kalo pandangan kita ya Mungkin pandangan si komikers beda ya Komikers Komikers Ya suka-suka Ini komika cu, stand up lah bentar Komika Wih komika Ya maksudnya Kenapa nggak ngangkat isu-isu yang sekarang lagi tren, sekarang lagi rame tentang alkohol nih Wah Indonesia Dibuat kayak komik gitu Komik strip gitu Maksudnya dibuat informasi apa Ide nya nggak ada sih Ide nya nggak ada Mungkin kalo ada yang membantu ide bisa kontak Add Dika kan Oh oke Jadi ya jualan terus Dibinang ada nggak? Nggak ada Selain Dika yang fokus ngegambar Ada Dan yang udah, maksudnya bukan udah punya webtoon sih Maksudnya ikut bikin di kanvas juga ada Ada lah beberapa orang Lumayan mbak Cuman nggak ter-discover aja sih Sebenernya dulu ada anak umrah juga kalo nggak salah Dan anak kampus juga Cuman dia udah Dia langsung berhenti Langsung berhenti Langsung berhenti kuliah Soalnya udah official di salah satu Ada satu platform Ya nggak usah disebut lah platformnya Sebutnya itu apa? Namanya Cia Ya udah bangkrut soalnya Apa Jadi Platform itu Dia official di platform itu And then Dia langsung berhenti kuliah Karena mungkin emang ya Emang lebih worth it gitu kan Dia disitu gitu Dan Ya Nggak ter-discover aja Dan dia biasanya terima job tuh justru dari luar malah Dari Singapur Begitu gitu ya Ya Karena emang dinilai juga orang Singapur mungkin lebih appreciate dia Nah disini ya Begitu lah Ya bisa lah Kalau di Tanjung Pinang nih Komunitasnya ada bradu? Apa namanya si komik ini? Komik-komik gitu? Belum tau sih Oh baru ya disini? Bukan baru Bukan baru Belum terbentuk ya Ada orang-orang yang mungkin bisa gitu bikin komik-komik begini ada Cuman ya rata-rata tuh mereka Karena gimana? Orang yang bikin komik ini rata-rata orang introvert bang Oh gitu Tertutup tadi? Tertutup dia Jadi nggak Rata-rata orang yang Apa namanya suka bikin komik gini Menutup Lebih sering menutup juga gitu Menutup diri mereka juga Jadi emang harus tunggu ada orang yang Betul-betul mendiscover mereka gitu Kalau di Tanjung Pinang sendiri Gitu ya Gitu Berarti emang Berat sih Ya maksudnya Kita kalau misalnya pengen punya Wow bunyi Kita kalau misalnya pengen Apa ya Ngumpulin temen-temen ini emang harus satu visi sih Iya sih Karena kalau misalnya ngumpulin ini Yuk kita gabung yuk bikin komik Berapa? Agugup juga kita bertanya NP gitu Oh Tapi kalau ayuk dulu Mungkin bisa gitu Tapi kan nggak mungkin selamanya ayuk dulu juga Gitu kan Masing-masing punya kebutuhan Ini nggak bisa bilang komunitas atau apa sih Ya sih ada sih kemarin Grup WhatsApp punya Apa ya Punya junior di kampus Ada gitu Mereka ada bikin juga Jadi ada yang Mereka bikin webtoon juga tuh Cuman nggak tahu lah prosesnya sekarang gimana Cuman Ya mereka bikin ada yang bagian ini Ada yang bagian itu Jadi mereka Ya nggak Nggak atas berdasarkan benefit Soalnya mungkin Karena masih Rata-rata masih Mahasiswa dan SLTA Gitu kan Cuman Ya begitu lah Apa Ada gitu orang yang emang pengen Aku pengen nih gitu Bikin komik Cuman nggak tahu cara gimana Jadi yaudah Ayo kerjasama yuk Gitu Aku pribadi masih pengen juga sih Kayak gitu Maksudnya bikin komik gitu Ayo bikin komik Ayo bikin komik Tapi benefitnya belakangan gitu Kalau mau bikin komik Ayo ke at di ke kanan Ayo ke kanan Ayo ke kanan Jadi Jadi Kalau misalkan dari segi Komik ini Kita harus betul-betul Ini ya ya Harus betul-betul hobi banget ya Iya Kalau nggak nggak kelar-kelar juga tuh komiknya Abang kemarin kan ada ngegambar juga tuh Gambar pengen bikin komik strip Cuman nggak cuman sekedar gambar Tapi Ada Animasinya Pengen seperti Tahilalat itu Abang sudah bikin ada dua karakter Seperti apa? Tahilalat Ada cuman Memang Kepentok dengan Ide 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 Narasinya lah gitu Karena kan kalau misalnya Tahilalat itu kan Ada dialognya Yang bikin lucu kan Kalau kita lihat gambarnya kan Tahilalat ya gitu aja Cuman dialog yang dia bawa itu kan lucu Emang Ada dua karakter yang udah abang buat Cuman ya begitu Gak dapet di Lucunya itu susah Nah dialognya itu Ya idenya itu Makanya ide Ide dan isi dialog itu Gimana kita bisa membuat orang tertawa dengan Hanya empat panel itu gitu Bingung ini gimana Gak mesti tertawa sih sebenernya Nyengir aja cukup Buat bikin berpikir aja udah lumayan gitu Oh jadi Kalau Kalau misalnya Bang Dika nih Ya kan Yoi Pernah gak Stuck di apa Dari segi ide Apa Dengan untuk komik-komik ini Udah keseharian itu Makanan sehari-hari Iya ya Makanan sehari-hari Tetetet Oke lah ini Kita closing aja ya Ya oke Saran Bang Dika buat Calon komika Muda Atau anak-anak sekolah Yang lagi mulai Bang Dik kuni dunia gambar Bang Dik Tuh Tetapan Romantis Apa ya Sarannya Buat temen-temen yang Baru masuk ke dunia Komik Atau suka bikin komik Sarannya sih Tetap konsisten sih Gak ada apa lagi Maksudnya Soalnya gambar itu Dia gak bisa Kita Simsalabi Blank bisa gambar Tidak gitu kan Jadi Kita harus tetep konsisten Konsisten Do the best thing that you could do Apa Sembarang Gitu pokoknya Intinya tuh Terus konsisten gitu gambar Maksudnya ya Kadang-kadang ya sehari satu lah At least gambar satu gambar gitu Entah muka Entah apa gitu Satu hari itu ya At least satu hari satu lah Kalo aku pribadi dulu Ya satu hari satu At least seminggu tuh adalah Gambar setidak sekali Dua kali lah gitu Kalo lagi sibuk gitu Ya kadang Ya emang tangan juga gak bisa diem aja Sama juga bang aku juga Kalo misalnya Diem gitu Gabut Cari kertas Atau cari HP HP kan sekarang udah ada aplikasi juga di HP Gabut Gak ada Gak ada komputer Gak ada apa Oh HP Gambar Sakit Lagi sakit terbaring Gambar Itu serius loh Kemarin dia gitu Iya kan Jadi lagi Lagi sakit gitu kan Lagi sakit Aduh gak enak Wah dan mau buka laptop mager Ada HP Gambar lah iseng Iya Iya Gak sampe strong Gak lah mungkin demam-demam tipis-tipis lah kan Lagi juga ada saran Saran Belum siap Belum siap Sarannya Yang terakhir jangan lupa Add 3 kanan Ayo Udah-udah Juga gak ada saran Kalau aku sih Apa ya bang Yang penting kalau beli 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 barang ya sesuai dengan ini Kebutuhan aja lah bang Iya Abang kebutuhannya ini ga? Iya Karena sayang juga kan bang Kalau kita beli mahal-mahal Ini kita give away aja tak? Gak kita Misalnya gini Kita nih lagi gencar-gencarnya hobi Menggambar misalkan Abis itu nanti Kita ngeluarin nih budget besar Untuk beli barang Alatnya gitu kan Terakhir nanti Bosan Mendingan Betul kata kayak Bang Dika tuh Apa namanya Didalemin dulu Ya kan Ya pakai-pakai kertas dulu lah Kalau ini ya kan Iya betul Betul Nanti udah misalnya oke Ya kan Udah senang Udah ya baru deh Beli alatnya Jadi teman-teman Jangan nangis-nangis Minta sama orang tua Beli alat dulu Jangan Kalau bisa menghasilkan dulu Dari gambarnya Ya kan Karena komputer Atau alat-alat itu Masih bisa dipinjam Tapi kalau ide Tidak bisa Itu dia Sekali-sekali Aku bisa Sedikit serius Iya Siap Oke ini jadi kita giveaway gak nih Abang mau kasih orang Oke Abang mau giveaway Ini aja giveaway gimana Hahaha Nanti Kita cek di video berikutnya Video berikutnya ini nanti Ada tutorialnya dari Bang Dika Dari Bang Yoga buat ngegambar Kok aku sih bang Dia foto ya Oh ya foto dong Jadi Bang Dika lah ya Tutorial ngegambarnya ya Biar dia ngerekam sendiri Dia sharing nanti Kalo temen-temen pengen ini Kayaknya aku boleh lah nih Masih ke Giveaway Tapi saya kan gak apa-apa ya One lucky winner Saya kan gak apa-apa ya Iya Masih bisa kepake Masih Masih Bagus nih Ditunggulah dari Bang Dika Giveaway Oke 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 Ada pesan lagi Ya itu aja sih Itu aja Oke ya Kita ketemu di video berikutnya Jangan lupa follow Dika kanan Jangan lupa follow Pazio aja Pazio aja Gak usah follow saya Oke Oke Sampai jumpa di video berikutnya Daaah Dadah Dadah Bye 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 bye